Terima kasih. Menjelang lebaran 2022, diperkirakan sekitar 2,3 juta warga melakukan mudik atau pulang kampung ke Sumatera Utara. Antusias warga melakukan mudik tersebut terjadi karena sudah dua tahun tidak mudik akibat pandemi COVID-19. Tersebut diungkapkan Kepala Dinas Perhubungan Sumut Alfi Syafriza saat konferensi pers yang difasilitasi Dinas Komunikasi dan Informatika Sumut di Ruang Rapat Lantai 2, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Jalan Pangeran di Penegoro No. 30 Medan, Selasa 26 April 2022. Dikatakan, untuk menjaga arus mudik berjalan aman, di Sub-Sumut telah mendirikan posko-posko pengamanan. Selain itu, untuk memastikan bahwa mode transportasi umum dalam kondisi layak jalan, di Sub juga telah melakukan ram cek atau inspeksi keselamatan, pengemudi, awak, sarana, dan tes urin pengemudi di terminal dan pool bus AKAP atau AKDP. Alfi juga mengaparkan jumlah penumpang masa lebaran untuk angkutan jalan di prediksi 29.792 penumpang per hari, angkutan penyeberangan 1.891 kendaraan per hari, angkutan kereta api 11.976 penumpang per hari, angkutan laut 1.198 penumpang per hari, per trip, dan untuk angkutan udara diprediksi 16.192 penumpang per hari. Untuk mengantisipasi lonjakan arus mudik, jelasnya di Sub-Sumut telah menyiapkan 250 PO bus, 4 relasi, plus 40 KA, 8 kapal feri penyeberangan di kawasan Danau Toba, dan 6 kapal feri penyeberangan di Kepulauan Nias. Untuk mode transportasi laut, disiapkan KM Kelut dan Dorolonda kapasitas 2.607 seat per trip, dan sedangkan transportasi udara untuk Bandara KNO 19 rute, Bandara Silangit 5 rute, Bandara Binaka 5 rute, Bandara Sibolga 1 rute, dan Bandara Aik Godang La Sondre 3 rute. Untuk peningkatkan kelancaran lalu lintas, juga akan diberlakukan pembatasan operasional angkutan barang luas Jalan Medan Berang Stagi, Pemantan Siantar, Kerapat, Pursa, kecuali kendaraan berpengangkut BBM, ternak, pupuk, sembako, dan sepeda motor budi. Alfie juga mengimbau kepada pengguna jalan untuk mematuhi rambu-rambu lalu lintas, dan bila terjadi kemacetan panjang, hendaknya menggunakan jalur alternatif. Baiklah, kerabat TV Desa, berita tadi ditulis oleh John Lerman, Tafono Mobile Journalist TV Desa. Sampai jumpa pada berita pilihan berikutnya. Subscribe channel TV Desa News, segera!